hal pertama yang akan kita pelajari adalah kita akan masuk ke bagian getting started nah disini kita akan masuk ke bagian instalasi untuk menggunakan monologuen sendiri disini sangat mudah teman-teman bisa menggunakan npm untuk menginstallnya nah sebelum kita menginstall monologuennya disini kita akan siapkan dulu proyek kita yang pertama disini saya akan buat sebuah folder baru namanya myapp nanti kita akan coba main-main di proyek kita dengan nama myapp tadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini masih kosong ya kalau teman-teman lihat mungkin saya akan coba split dulu untuk terminalnya dan silakan teman-teman gunakan text editor kesukaan teman-teman disini saya akan menggunakan theme atau neo theme untuk text editornya disini kalau teman-teman lihat proyeknya masih kosong kita akan mulai meng-init proyeknya dengan menghentikan perintah npm init miny silakan teman-teman pastikan dulu bahwa di komputer teman-teman sudah ada npm dan juga node.js nya karena nanti kita akan running aplikasi kita di atas environment.js nah ini komen untuk meng-init sebuah proyek baru di node.js dengan komen atau perintah npm init.js nah disini dia akan membuatkan package JSON untuk kita lalu yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan menginstal mongolo point nya oke kita tunggu sampai proses instalasinya selesai teman-teman disini tergantung daripada koneksi atau kecepatan internet teman-teman oke untuk mongolo point nya sudah di install disini teman-teman bisa lihat untuk mongolo point sendiri sekarang ada di versi 2.0.0 selain mongolo point hal lainnya yang perlu kita install adalah express.js disini kita akan membuat sebuah aplikasi rest API sederhana dengan menggunakan express.js dan database yang akan kita gunakan adalah mongodb dengan bantuan mongolo point sebagai ORM nya pastiin teman-teman sudah berkenalan dengan express.js atau teman-teman juga sudah berkenalan dengan mongodb nya nah buat teman-teman yang belum berkenalan dengan express.js teman-teman bisa intip di playlist express.js atau teman-teman mau belajar dari dokumentasi juga boleh begitu pun dengan mongodb nya saya sudah buat tutorial basic dari mongodb nya silahkan teman-teman intip dulu kalau teman-teman mau belajar langsung dari dokumentasinya juga boleh disini kita akan langsung menginstalkan atau menginstall express.js jadi ada dua dependensi yang kita butuhkan yang pertama yaitu mongolo point sama yang kedua adalah express.js nah ini aja untuk dua hal yang perlu teman-teman siapkan jadi yang pertama init project yang kedua install dependensi dependensinya ada dua express dan juga mongolo point kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya selamat menikmati